Hai Besties! Besties, kali ini kita lagi ada di G-Town Square. Ya, G-Town Square. Tempat yang ada banyak, tempat buat cemilan. Lagi sebelum sahur bisa jajan di sini juga. Betul, kalian mau pilih jajanan apa di sini ada, semuanya banyak, rame banget. Wow, ini dia, Sate Marangi Mangujang 77. Halo, Pak. Katanya di sini mereka pakai daging saikoro, gitu. Saikoro, Masya Allah. Berarti itu bikin yang premium, yang enak, yang special istirahat dari Sate Marangi ini. Wow, ya ampun, Pak. Aku sampai bingung mau makan apa. Ya ampun, Besties, Rabi Bandung diadanya Rabi. Wow. Pak, harganya dari berapa sih, A? Dari 18 sampai 22 ribu. Dari 18 sampai 22 ribu. Wow, Besties, lihat tuh. Wow, membuncah sekali ya. Kejunya banyak, durannya banyak. Oke, ayo kita coba, yuk. Bestie, kalau kulineran di G-Town Square yang ada di Tanggerang ini, kalian pasti bakalan auto kenyang, melayang sampai girang. Karena semua jenis makanan ada di sini. Kayak si Sate Marangi Mangujang 77 ini. Ukurannya yang jumbo dan aroma bakarannya yang semriwing dari tadi menggoda hidung aku. Minta banget disamperin, Bestie. Di sini kita pesen Sate Marangi Saikoro King Size dan Marangi Ayam King Size. Uh, lihat ukurannya Bestie. Super gue deh dan mantap abis. Selain itu, kita juga pesen serabi di Nyerabi. Dia punya serabi aneka rasa yang lengkap banget Bestie. Tapi di sini kita pesen rasa-rasa bestsellernya. Ada pizza mania, oncom telur, durian spesial, dan coklat keju. Hmm, ngenah pisan ini mah. Kuyang, langsung aja kita sikan. Wow, Bestie. Di mana anda puas kalau buka puasa di sini ya. Bener. Pilihan makanannya banyak. Bisa jajan di mana-mana. Betul. Banyak variasi juga sama makanan. Betul. Dan ini villain kita ya? Iya, ini jatuh villain kita kepada Sate Marangi ini. Karena pas kita lihat ini unik banget. Karena Sate Marangi nya ponjong-ponjong kayak gini. Dan dagingnya pakai saikoro. Kayak aku ya? Kayak aku kalau beri ya. Ya, tinggi-tinggi. Yuk langsung aja kita coba yang saikoro gitu. Bumbu bakarannya top banget. Ini mah Bestie menyerap ke setiap pori-pori dagingnya super endos. Bumbu Sate Marangi nya sih berasa seperti Sate Marangi yang lainnya ya. Yang pelaku coba. Dia tuh banyak ketumbarnya. Ada manis-manisnya. Hmm. Kalau apa sih? Yang paling utama juicy. Gurih banget. Iya, karena dari Sate Marangi. Gurih, gurih, gurih. Hmm. Karena dari Sate Marangi kan ada remak-remaknya gitu kan. Jadi pas digigit itu juicy. Ya, pas digigit juicy banget. Karena itu yang aku dapat. Dari Sate yang beda ya. Ini lebih juicy, lebih gurih lagi. Pakai lontong back view. Pas dimakan bareng sambal acar dan lontongnya. Beuh, segar, gurih, pedes, berpadu. Jadi satu super perfect. Bumbu. Kita coba yang ayam. Ini ada selain saikoro ada ayam juga nih. Coba yuk. Hmm. Enak juga ayamnya? Iya. Pak. Wow. Ada campuran kulitnya juga ya. Masih ada kulit-kulitnya dagingnya. Hmm. Jadi ada jus-jusinya ya. Aduh Besti. Best, best, best. Gimana kalau kita ngomong tentang ayamnya dibandingin sama sapinya gimana? Sapi. Kalau untuk Marangi sih memang lebih cocok di sapi ya. Tapi gak ada salahnya kalau kalian, aku gak makan sapi kan. Enggak. Enggak semua orang makan dan jus-jus juga. Jadi aku sering makan ayam. Jadi ini menurut aku enak banget. Enak banget ya. Sate ayamnya juga juara Besti. Dagingnya empuk. Wow, wow, wow. Benar-benar puas makan sate Marangi ini. Wuh. Nikmatnya. Kamu kepedesan. Sedikit. Eh, tenang. Aku udah siapin dessert yang tadi kita pesen itu. Oke. Ini ada yang manis, ada yang asin. Yes. Nah kamu mulai yang manis dulu, apa yang asin dulu nih? Manis dulu dong. Kita udah makan yang gudi-gudi. Kita harus makan yang manis. Oke, oke. Ini yang punya aku ada durian keju. Ini guys, biar lebih jelas kalian bisa melihat ya. Wow. Ini si serabi durian keju. Yang punya kamu apa ini? Sama, sama. Coklat keju. Eh, enggak enggak enggak. Yang punya kamu coklat keju. Oke, ini kita coba. Oke, let's go. Kamu langsung makan dari situ. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh, mari. Langsung gini aja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Emang ya, dessert kalau udah dipake Enduren, auto-ngenah Endos Rendol, guys. Wow, bestie. Ini asli. Ini juara banget. Iya, bener. Dari mulai serabinya ya. Ini si serabinya itu dia tuh dari tepung beras sama tepung ya. Ini kelembutannya pas, matangnya pas. Bener. Terus toppingnya juga pas. Toppingnya pas. Enak banget. Biasanya kalau zaman dulu kan original serabi ya, ada juga yang pake loncom. Nah, sekarang tuh udah mulai variatif banget. Iya. Banyak banget inovasinya. Ada yang ditambahin Duren. Tuh. Tambahin situ coklat keju. Tinggal ini Duren-nya temen di Duren Pisan. Ya mah ya ampun. Toppingnya juga nggak pelit dan melimpah. Jadi makannya happy banget, bestie. Oke. Oke. Ini kelihatan kayak pizza ya. Pizza. Aku oncom. Ini aku ada serabi oncom telur. Jadi, oh iya. Oh iya. Lu liat, bestie. Si oncomnya tuh dikasih telur. Tuh. Oh iya. Tuh. Terus kayak ini. Ini tuh sausnya tuh kayak saus mentai gitu deh. Oke. Iya. Hmm. Tapi lebih ke manis. Manis gurih. Yuk kita cobain dulu. Yuk. Cheers. Dipaduin sama anek, topinya ini juara banget pokoknya. Tekstur adonannya tuh lembut dan rasanya pas banget. Enak banget. Hmm besties. Enak banget. Jadi topinya yang aku pilih. Hmm. Enak sih. Emang gurih banget. Cuman kayaknya ada sedikit yang kurang. Kalau misalnya pakai saus tomat. Oh iya. Mungkin lebih lengkap ya. Sebagai pizza ya. Iya. Kalau aku suka banget disini tuh. Dia tuh oncomnya ada berasa. Tapi gak terlalu strong begitu loh. Si oncomnya itu yang gak strong. Kan oncom tuh. Dari fermentasi tuh agak kurang sedap ya baunya kalau misalnya. Ini enggak. Ini soft banget. Terus si telurnya juga mantap. Semua rasanya endol dan gak ada yang gagal guys. Kalian harus nyobain sendiri deh. Oke. 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 Saatnya kita kasih rating. Benar. Untuk Sate Marangi Mang Ujang. Sama. Dan juga adanya Rabi. Kurabi Bandung. Kurabi Bandung. Yang ada di G Town Square ya. Ratingnya. 10. 10. Yeay. Tandanya bikin lapar. Apurut.